Meski di tengah sulitnya kondisi ekonomi yang kibat dilanda pandemi COVID-19, namun angka pencari kerja di Kabupaten Batanghari sepertinya pada tahun ini belum terlibat alami peningkatan yang begitu signifikan. Hal ini terbukti memasuki terbulan kedua tahun 2021 ini, setidaknya baru tercatat sebanyak 211 orang warga yang mengambil Kartu Angkatan Kerja atau AK1 sebagai pencari kerja. Kepala Bidang Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari Asmidar mengatakan bahwa ratusan pencari kerja yang terdaftar selama tribulan pertama tersebut terdiri dari 137 orang laki-laki dan 74 orang di antaranya perempuan, di mana mayoritas pencakar ini masih berasal dari lulusan jenjang pendidikan SMA sederajat. Namun demikian, selama pandemi COVID-19 ini angka pencakar di daerah setempat justru mengalami penurunan. Sebab biasanya dalam setiap tahun diaktif pada tribulan pertama, setidaknya ada sekitar 300 orang lebih yang mengambil Kartu AK1 atau biasa dikenal Kartu Kuning tersebut pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari. Menurunnya jumlah ini menurutnya akan berimbas terhadap akan sulitnya peluang atau lawangan pekerjaan di perusahaan untuk terbuka. Itu berjumlah 211 orang, itu dari Januari sampai dengan bulan Maret 2021. Untuk laki-laki yaitu sebanyak 137 orang dan perempuan 74 orang. Masalah pendidikan mayoritas pendaftar pencari kerja di Kabupaten Batanghari itu dari... Berdana Trio, Jambi TV